Halo guys, ini tutorial ritual aku setiap hari, setiap pagi dimana aku mau berangkat dan dimana aku pake skincare sampe makeup buat kalian yang mau tau aku pake makeup dan skincare apa pentingin videonya sampe akhir ya setelah tadi pertama aku pake toner sebelumnya aku udah cuci muka bersih pake facial wash ini aku pake serum untuk wajah dari toner sampe serum aku pake dari Natura Pacific yang whitening acid selanjutnya aku pake fitoni acid whitening tone up cream masih dari Natura Pacific lalu aku aplikasiin ke seluruh muka dan aku ratain pake tangan bisa terlihat kan muka aku satu tingkat lebih cerah dari sebelumnya selanjutnya aku pake sunscreen lotion dari Parasol yang punya SPF 45 PA++ karena cream tone up yang tadi belum ada SPFnya nah di makeup kali ini aku gak pake foundation atau cushion apapun aku cuma pake concealer untuk di bawah mata biar gak keliatan mata pandah biasa tukang gadang selain untuk di bawah mata aku juga gunain concealer ini untuk nutupin bagian-bagian yang terdapat nadi hitam selanjutnya aku pake shading dari LA Pro aku pake di bagian hidung karena hidung aku yang atas udah tinggi jadi aku pake di bagian depan aja dan di bagian dagu biar terlihat lebih tirus lanjut setelah di bagian dagu aku pake juga sedikit di bagian pipi agar makin terlihat lebih tirus biasa sih anaknya obsesian banyak terlihat tirus padahal hidung juga gak terlalu moncong-moncong amat setelah shadingnya aku blend sekarang aku pake blush on cream dari La Tulip yang shade peach di bagian tulang pipi biar bukanya terlihat lebih meronah di tap-tap sedikit-sedikit aja biar gak terlalu tebal biar gak terlalu merah kenapa pake tangan? karena bagiku lebih mudah tapi terserah kalian sih mau pake beauty blender atau pake kose tapi lebih mudah pake tangan menurutku next blush onnya udah aku blend ini gak terlihat menar sih tapi kalau dilatasi ini udah bikin pipi meronah lanjut aku pake bedak tabur dari Pons yang tone up lanjut sekarang kita aplikasiin eyeshadow di bagian mata aku pakenya tipis-tipis aja ini pake dari Maybelline yang lumayan ada glitternya nah setelah eyeshadownya udah di aplikasiin tipis banget sih ya biar gak terlihat lebih menor aku lanjut ke bagian makeup yang mungkin paling sulit untuk wanita aku mau bikin alis ini dia seperti biasa sebelum pake evergel aku bingkai dulu alisnya pake pensil alis sebenernya ini bukan pensil alis sih lebih kayak eyeliner karena ini lebih mudah dan lebih empuk aja baga buat aku gitu by the way alis aku asli ya belum pernah aku cukur bagian-bagian yang keluar dari jalur karena alis aku udah terlihat tipis dan terlihat udah ngebentuk itu jadi sekarang tinggal aku bikin mirip asli aja seudah aku bingkai alisnya lanjut aku pertebal alisnya dengan menggunakan ebrum gel yang aku pake dari face to face masih tetep sedia grey pake brush khusus untuk alis untuk alis nah kita isi bagian tengahnya terlebih dahulu abis itu ke bagian depan tipis-tipis aja kalian bisa liat ini setelah alisnya udah dibikin aku rapiin bagian ujung bagian bawah alisnya untuk menutupi bulu-bulu halus biar mempertegas bentuk alisnya alisnya udah beres nih sekarang kita lanjut bikin mata terlihat lebih lentik pertama aku pilih bulu matanya dulu biar makin lentik dan aplikasikan mascaranya lebih mudah dan lebih cepat tebal untuk mascara aku pake dari Roreal yang last paradise ini tuh mascara terbaik yang menurut aku perfect banget cocok banget lebay pokoknya sebenernya ini mau kalian tiru atau mau gak usah kalian tiru kayaknya gak penting-penting banget gitu ya cuman ini tuh kayak udah biasa aja aku lakuin biar alis aku lebih tegas aja gitu buat kalian yang mau terlihat mukanya lebih glowing glowing gitu aku pake highlighter sekarang di bagian hidung biasalah obsesian pengen mancung anaknya di pipi juga di bagian bibir juga biar bibirnya terlihat lebih imut-imut gitu kali ya untuk highlighter aku pake dari Wet n Wild kita lanjut pembersah ke bagian terakhir yaitu mengaplikasikan lipstick di bibir aku pake 2 shade dari 2 merek lipstick berbeda yang pertama aku pake Emina shade 1 dan Purbasari shade 1 untuk aplikasi pertama aku pake Emina yang shade 1 pakenya tipis-tipis aja ya aku tap 3 bagian di bagian bibir bawah dan aku rotain dengan bibir atas lalu aku pakekan berbahasa shade 1 nah itu dia rangkaian-rangkaian makeup yang setiap kali aku pake ketika aku dandan buat kalian yang selalu nanya aku makeupnya pake apa bisa diliat di story aku yang barusan mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua ya